Kepolisian sektor Sungai Gelam Resort Moro Jambi terus melakukan upaya pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah hukumnya. Polisi gencar melakukan sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat, tidak membuka lahan dengan cara dibakar, dan tidak membakar lahan secara sembarangan. Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran lahan rawan terjadi di wilayah hukum Posek Sungai Gelam Resort Moro Jambi. Salah satunya seperti kebakaran lahan pada pekan lalu di Desa Tangkit, Kejamatan Sungai Gelam, Kabupaten Moro Jambi. Lahan kosong milik masyarakat seluas 3,5 hektare yang terletak berbatasan dekat salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit ludes terbakar. Beruntung, api berhasil dipadamkan oleh tim Satgas Gabugan yang terdiri dari Manggala Agni, TNI, dan Polri. Guna mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan, Posek Sungai Gelam kini gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Selain mengimpa warga untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar, polisi juga turut menyosialisasikan maklumat Kapolda Jabi terkait sanksi tegas bagi setiap pelaku pembakaran lahan. Kanit Reskrim, Posek Sungai Gelam, Ibda Hendrik Setiawan mengatakan, setiap pelaku karhutlah dapat diancam hukuman 5 tahun penjarah dan denda hingga 15 miliar rupiah. Terdapat 3 desa di Sungai Gelam yang berpotensi rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, yakni Desa Tangkit, Desa Sungai Gelam, dan Desa Ladang Panjang. Posek Sungai Gelam tentunya kami memberikan himbaan kepada warga masyarakat Desa Sungai Gelam, yaitu untuk sosialisasi dan melaksanakan himbaan melalui desa, melalui pihak Babin Kanti Mas, untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Untuk pelaku pembakaran lahan, untuk sanksi yaitu dari maklumat Bapak Kapolda Jambi, salah satunya yaitu pasal 188 KUHP dengan ancaman kurungan 5 tahun penjara. Dan Undang-Undang RI No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan yaitu pasal 78 ayat 1, yaitu dengan denda maksimal 15 miliar rupiah. Titik yang rawan itu banyak? Untuk sementara di Sungai Gelam ini titik yang rawan salah satunya Desa Sungai Gelam, Desa Ladang Panjang, dan Desa Tangkit. Itu menjadi perhatian khusus ya? Dan sementara ini tim terpadu, tim gabungan antara Manggala Agni, BBPD, Polri, TNI, terus melakukan patroli dan melakukan himbaan.